Terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Oswa, Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pindana Umum atau Jampidum, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkaroh atas namo 11 orang terdakwa dalam perkaroh pembunuhan berencana dan Tindak Pindana Obstruction of Justice ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini dia pantauannya. Pelimpahan ini berdasarkan surat pelimpahan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin 10 Oktober 2022. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang diantaranya adalah berkas perkaroh terdakwa Ferdi Sambu, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sedangkan dalam tindak pidana Obstruction of Justice, yakni berkas perkaroh atas nama terdakwa Ferdi Sambu, Arif Rahman Arifin, Chuck Putranto, Agustur Patria Adi Purnama, Hendra Kurniawan, Irvan Widianto, dan Baiku Niwibowo. Terdakwa Ferdi Sambu didakwa dengan Pasal 340 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana, Subsider Pasal 338 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Primer Pasal 49 Junto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Subsider Pasal 48 Junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Primer Pasal 233 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Subsider Pasal 221 Ayat 1 ke 2 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Terdakwa Putri Candrawati didakwa dengan Pasal 340 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Subsider Pasal 338 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Terdakwa Richard Eliezer didakwa dengan Pasal 340 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Subsider Pasal 338 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo didakwa dengan Pasal 340 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Subsider Pasal 338 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf didakwa dengan Pasal 340 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Subsider Pasal 338 KUH Bidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana.